Halo selamat malam teman-teman Musafi Rock and Roll Salam dari Giyok Kali ini saya coba berbagi cerita ya Dan mudah-mudahan cerita ini berguna Informasi ini berguna Beberapa hari yang lalu Tepatnya tanggal 19 Juli Saya melakukan penerbangan Menggunakan paskapai Qatar Airways Dari Jakarta menuju New York City Mudah-mudahan informasi ini berguna ya teman-teman ya Yang diperlukan saat melakukan penerbangan ke Amerika Adalah tiket pulang dan pergi Jadi kita diwajibkan mempunyai tiket dan pulang Karena saat memasuki imigrasi Amerika Umumnya orang pasti akan ditanyakan Mana tiket pulang kalian Ketika kalian tidak bisa memperlihatkan tiket pulang kalian Kemungkinan besar kalian akan dideportasi Mungkin akan ada yang bertanya Bang tapi teman gue gak ditanya tuh tiket pulang Ya saya sendiri sewaktu pulang tidak ditanyakan Eh sewaktu saya datang maksud saya Tidak ditanyakan tentang tiket pulang saya Dan saya juga tidak ditanyakan masalah Penginapan saya Tempat dimana saya menginap Dan saya juga tidak ditanyakan berapa uang yang saya bawa Tapi saya menyarankan alangkah baiknya Teman-teman mempunyai tiket pulang Yang kedua adalah booking penginapan Karena saat saya melakukan check-in di maskapai Qatar Pihak maskapai Qatar mempertanyakan saya Mana bookingan tempat penginapan Saya kebetulan saya punya Dan saya menyerahkan bukti booking penginapan tersebut Tidak harus mewah kok Karena penginapan yang saya pilih Itu adalah penginapan sangat-sangat murah meriah Penginapan mungkin yang termurah di kota New York Jadi penginapan pun harus kalian sertakan Selain bookingan penginapan Alangkah baiknya saya sarankan kalian membawa uang Uang dolar tentunya ya Dalam misalnya sekitar 2.500, 3.000 atau 2.000 Tergantung berapa lama kalian rencana untuk berlibur Saya sarankan kalian bawa Karena tidak semua orang tidak ditanyakan saat masuk imigrasi Saya sendiri tidak ditanyakan membawa uang berapa Tapi banyak loh yang ditanyakan berapa jumlah uang yang kalian bawa Jadi sekali lagi saya sarankan untuk membawa uang setukupnya ya Sesuai dengan berapa lama kalian tinggal Ya seperti saya bilang tadi mungkin 2.500, 2.000 atau 3.000 dolar Menjadi nominal yang baik ya Yang pas walaupun nantinya setelah kalian sampai sini Kalian tidak harus menghabiskan uang yang kalian bawa itu Kalian bisa berhemat lah untuk survive di New York Yang selanjutnya Saya tidak menyarankan teman-teman untuk membawa dokumen-dokumen penting Jadi kayak akte, ijasa, dan sertifikat-sertifikat penting lainnya Saya tidak menyarankan untuk membawa Karena ketika kalian ketahuan membawa itu jelas kalian akan di deportasi Ingat tujuan kita itu adalah berlibur Ingin berlibur bukan untuk hal yang lain ya Saya tidak perlu menjelaskan hal yang lain ini Ketika kalian memang ingin membawa dokumen tersebut Kalau menurut saya lebih baik dokumen itu dikirim Melalui jasa-jasa pengiriman seperti FedEx salah satunya ya Tapi itu terserah kalian Kalau ketika kalian masih ngeyel untuk membawa dokumen tersebut Itu terserah kalian Cuman saya sarankan untuk tidak Oh iya tips lainnya adalah Jangan membawa hal-hal yang berbahaya Misalnya beberapa hari yang lalu sebelum saya berangkat Ada teman yang ingin dibawakan obat-obatan dari Indonesia Bukannya saya tidak mau menolong teman ya Tapi ketika barang yang diminta itu dibawa itu membahayakan saya Dan saya kemungkinan besar akan terkena deportasi Saya memilih tidak Saya memilih menolak untuk membawa Karena ketika saya ditolak masuk Dan saya di deportasi Saya yakin teman saya itu tidak berbuat apa-apa Selain mungkin Cuman ya maaf ya Apa yang bisa dibuat dengan kata maaf Selanjutnya yang saya lihat sendiri Saat berada di imigrasi New York Mereka melarang kita untuk membawa Kodak makanan dari hewan Mungkin kalau saya sarankan Jangan membawa kayak redang Ambon dan sejenisnya Kalau misalnya kalian membawa Kayak kue-kue ringan Kayak roti Biskuit Saya rasa itu tidak masalah Karena dalam perjalanan kemarin Saya pun membawa itu Untuk Ketika saya lapar Saya bisa menggunakan ya Kurang lebih menghemat saya Selanjutnya adalah Yang saya sarankan Kalian membawa Buku panduan berlibur Maksudnya gini Misalnya kalian menuju New York Kalian Paling tidak Saran saya Kalian sudah Mempunyai buku panduan berlibur Ya dari Lonely Planet Ataupun Penerbit lainnya Yang menginformasikan buku panduan jalan-jalan di New York Jadi Buku ini paling tidak Bisa mempertegas kalian Bahwa kalian adalah Seorang turis Kalian datang ke kota New York Adalah ingin jalan-jalan Dan walaupun dalam prakteknya Mungkin tidak Ingin jalan-jalan Itu terserah kalian Saya tidak bisa memaksakan kalian Untuk menjadi Turis atau enggak Tapi paling enggak Mungkin Jika kalian terkena Sial Terkena random check Dan melihat Ada buku panduan berlibur Ya Imigrasi Mungkin akan berpikir Bahwa Oh orang ini memang Orang yang hendak berlibur Orang ini Punya buku panduan berlibur Di kota New York Mungkin itu Ya Saya rasa Informasinya Cukup Sampai Di sini Silahkan teman-teman Komen Mudah-mudahan Saya bisa Ketika saya bisa Jawab Saya Pasti saya Jawab Mudah-mudahan Teman-teman Di sini Bisa Mendapatkan Pisa Dan juga Bisa Menuju Amerika Lewati imigrasi Dengan selamat Sekali lagi Untuk teman-teman Jangan lupa Untuk share Like Comment Dan subscribe Jumpa lagi Dengan saya Pada Video-video Selanjutnya Salam Dari Kota New York Terima kasih